mungkin ini keluar nih Hai nah ini dia nih BOOM langsung mati cuy GG gimang coy ya nice banget cuy Halo temen-temen semua balik lagi bersama gua nandul gamer santino game knowledge ya masih di Ninja Heroes new era lagi cuy dan di video kali ini gua bakal kasih tips ya Bagaimana caranya mendapatkan jutsu SS yang baru ya karena banyak banget tuh yang pengen jutsu SS terbaru cuy kalau di server satu itu kan kemarin kita udah lihat ya untuk si alzeta dia punya jutsu baru ya tiga jutsu baru-baru yang SS yaitu ada black steel kill ya terus sama black steel black stick ya black stick slam ya terus satu lagi sama time bomb ya time bomb cuy itu tiga dia udah punya ya Jadi gimana caranya dapetin kayak si alzeta cuy nah jadi disini gua mau sekalian review untuk mod yang ini ya kemarin tuh kayak kemarin di video sebelumnya itu gua belum full ini ya review untuk si modnya jadi kita bakal coba review nanti ya Nah disini cara mendapatkannya itu kalian ya harus punya jutsu ya atau Scroll SSC Scroll SS itu dapatnya dari mana Bang kalian dapatnya bisa dari event ya itu kemungkinan si alzeta sih kayaknya dia dapat dari gacha ya gacha Scroll SS dia punya banyak kayaknya Scroll SS pas kalau nggak salah sih kemarin yang event anbu pas itu kan bisa dapat Scroll SS ya mungkin dia dari situ cuy ya dari si Scroll ya tapi kalau misalkan kalian gacha disini langsung ya gacha disini langsung itu nggak bakalan bisa dapet cuy ya ada beberapa cara yang harus dilakukan cuy pertama-tama ya disini kalian harus lihat dulu ya bangunan kalian itu level berapa nah disini bangunan itu level berapa disini tuh bangunan gua ya ninjutsu schoolnya itu level lima ya dan disini kalau kalian mau mendapatkan jutsu SS ya yang fix dapet ya itu kalian harus sampai level 10 ya level 10 bangunannya sih kalau nggak salah sih level 10 ya kemarin cuy ya level 10 kemarin tuh soalnya aku coba level 9 dan 8 nggak bisa dapet 5000 kalau nggak salah 5000 gold nggak bisa dapet cuy jadi harus level 10 baru bisa dapet jutsu SS disini cuy ya Nah dan cara dapetin Scrollnya gimana bang Scroll ya buat gacha SS nya kalian bisa dari di event spender ya di event spender ini kalian bisa dapet nah ini dia cuy bisa dapet Scroll SS nya sebanyak 10 ya 10 itu udah bisa dapet satu jutsu cuy ya dalam satu kali gacha tapi disini kalian harus spend 5000 ya spend 5000 spend 7000 spend 10.000 bahkan sampai spend 20.000 gold tapi kalian disini ini pasti dapet banyak jutsu ya 30 20 ya udah 50 60 70 total 70 scroll ya kalian bisa gacha 7 kali scroll ya ya lumayan lah selain dari sini dari mana lagi Bang sekalian selain dari situ kalian bisa dapet dari nah disini ya main story ini kalian bisa dapet ya kalau nggak salah sih pas di ini cuy ya bentar kalau di hard itu nggak bisa dapetnya sekarang kalau dulu bisa di hard itu dulu bisa tapi sekarang udah nggak bisa cuy jadi bisanya di disini cuy ya main story yang normal kalau nggak salah sih sampai patung Gido mazo ya tuh kalian bisa dapet lalu disini selain di main story dan event kalian bisa dapet juga dari great ninja war ya great ninja war ya great ninja war kalian bisa dapet ya tapi disini gua nggak bisa kebuka nih great ninja war itu kalian bisa dapetin satu scroll ya dengan harga 250 poin great ninja war cuy lumayan lah ya buat kalian dapetin terus selain di great ninja war di store juga kalian bisa dapet ya di store sini cuy kalau nggak salah ada sih disini ya Oh adanya es doang cuy jadi disini sampai es doang ya nah es doang ya nggak papa lah ya mungkin nanti di update lagi sama GM nya biar bisa dapet scroll SS ya karena berguna banget cuy terus disini kalau misalkan mau naikin bangunannya gimana Bang butuh itu apa aja Bang kalian butuh yang namanya marble ya si marble itu buat nyampe level 10 tuh butuh marble cuy nih marble itu ada di store ya di store tadi material nah marble sama apa nih spruce ya sama spruce nih tapi harganya mahal banget cuy satu marble itu 500 500 gold coy mahal banget ya kalau nggak mau rugi ini kalian bisa dapetin dua resource ini dari sini cuy main story ya main story yang digedomazo juga kalau nggak salah sama di kura-kura ya pulau kura-kura coy gitu nah untuk si jutsunya itu ya di ranking edi ranking server 2 ini itu kalau nggak salah udah ada yang dapat juga ya di server 2 nah ini dia dia dapet blackstick kill ya ini pasti dia gacha dari jutsu SS ya jutsu SS yang udah punya Scroll SS nya dia cuy bukan gacha murni dari pakai gold ya jadi dia pakai Scroll ya C nggak mungkin dia kalau dari sini C jarang banget kalau lebih pastinya sih mending dari SS ini Scroll SS nya nih gitu coy Oke untuk di sini ya kita bahas mod ya mengenai mod ini ya mod itu sebenarnya mod skin ini mod skin itu sebenarnya dari dulu udah ada ya NH yang dulu udah ada karago udah lama juga main NH cuy dari dulu ya dan disini banyak banget ya kemarin yang enggak banyak sih ada beberapa yang komen itu kenapa mod kayak gini sih enggak di fix sama GM ya 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 enggak di fix ya karena enggak merugikan player-player yang lain ya enggak merugikan developernya juga malah disini player-player itu malah seneng cuy dikasih mod kayak gini ya jadi banyak banget ya teman-teman kita yang bisa berkarya melalui mod ini dengan cara bikin desainnya itu harus didesain dulu cuy sebenarnya dan gue tuh rada ini juga ya agak risih juga kemarin Kenapa enggak di fix nih mod kayak gini agak aneh juga sih katanya katanya ya kemarin katanya agak aneh ya loh maksud gua agak aneh gimana cuy ya enggak merugikan kita juga sama player yang lain cuy tahu juga disini enggak pakai cheat damage ya karena disini cuma murni ini ya skin doang ya jadi tampilannya jadi lebih enak dilihat gitu cuy enggak enggak bosan gitu-gitu aja ya kan terus kubinya juga ada yang diganti disini nah ini ini cuy ya mata tabinya diganti jadi kayak gini cuy jadi lebih GG ya jadi lebih apa ya beda dari yang lain gitu C ini kalian bisa lihat kalau disini kubinya juga diganti nah tuh ya jadi lebih enak dilihat cuy dari sebelumnya yang biasa-biasa aja jadi yang luar biasa cuy menurut gua enggak bakal di fix ya karena nggak merugikan tahu juga disini enggak pakai cheat image ya jadi menurut gua buat orang-orang yang komen at komen kayak gitu ya Kenapa enggak di fix sih agak aneh ya menurut gua kalau misalkan agak aneh ya di skip aja gitu ya jangan dilihat-lihat terus ya gitulah ya jadi sini gua bakal coba untuk saradanya karena disini ini secara adanya tuh yang Susano ini tuh dia pakai yang Susano yang beda cuy kayak perfect Susano ya semi semi perfect Susano cuy tapi belum ada sayapnya ya Oh aku tahu Susano yang dipakai Sasuke ngelawan Naruto cuy yang dia udah pakai semua kekuatan biju ya jadi ada listriknya cuy terus disini Minato nya ini diganti ya terus apa siapa lagi ya kalau konannya disini jadi kayak kertas gitu ya Kakujus sama aja nah ini Sasuke nya jadi kayak gini cuy ya keren banget jadinya agak gimana itu serem coy terus dibawahnya juga dan juga ini pakai baju akatsuki cuy kek butonnya biasa aja ya Iruka elinya biasa aja Shikamaru nah ini ini Sasuke yang C malah lebih bagus cuy ya ini menurut gue lebih bagus ya anehnya gimana gitu aneh dimana gitu C malah lebih enak dilihat gitu kalau misalkan Sasuke yang biasa itu Sasuke bocil ya terus Shikamaru biasa aja nah Hinata nah ini Hinata malah lebih cantik kayak gini ya GG Shin yang bikin modnya Sakura nah ini enak juga dilihat ya enggak ada yang aneh sih menurut gua coy dari segi skin kayak gini ini menurut gua kita harus menghargai kreasi orang cuy ya tidak boleh menjudge ya kalau misalkan seninya itu jelek atau gimana cuy karena belum tentu kalian yang menjudge seperti itu bisa membuat ya skin seperti ini cuy itu Oke gua bakal coba ya kemarin tuh kalau nggak salah Onoki itu kan jadi kode ya ini gua mau coba cari Onoki dimana ya Onokinya tuh jadi kode cuy jadi kode kode mana ya Onoki Onoki gua mau cari Onoki Wah Onokinya enggak ada cuy Onoki enggak ada ya Oh iya enggak ada cuy Oke kita coba coba lawan sini aja kali ya Nah ini nih gua enggak tahu siapa ini ya Oh ini hokali ketiga coy dia diubah jadi si urashiki ya Iya urashiki yang udah jadi apa sih ini full mode kali ya soalnya yang pas ngelawan si Boruto sama Sasuke di masa lalu ini ya dia Oke kita coba lawannya gua juga pengen lihat sip perfect Susano bukan perfect Susano ya Susano mode God ya kita sebut aja Susano mode God cuy gue gila ini Hokage ketiganya diganti ya skinnya jadi kayak gini cuy ini lebih bagus cuy ya tapi sayang dia gantinya di Hokage ketiga ya harusnya dia bisa ganti di Ninja B ya nice banget sih megang pancingan tuh dia mau mancing kayaknya oke kita lihat ya oke Siki pujin doeh kena stun gocok oke Susano nya aduh enggak deh Susano enggak keluar coy sampai keluar kita liatin cuy kena stun terus dong gua disini gue ada skill healing dia another word langsung mati enggak tuh langsung mati enggak tuh oke kita lihat gua matiin aja speednya biar bisa ngeliat Susano nya semoga sih keluar cuy susano tuh nonjok lagi mana nih Susano nya enggak keluar enggak luar mamang Susano enggak keluar ya malenek level gua wah enggak keluar cuy ya kita coba lagi deh nih kakak sih biasa aja ciri Raya juga biasa aja yang berbeda tuh siapa ya yang berbeda siapa di sini cuy apakah kita kita coba di arena mungkin oke Sasuke nya diganti ya di sini nih gua enggak tahu nih Onoki enggak ada yang punya di sini kita coba lagi deh di sini deh gue pengen coba ya lihat Susano nya cuy sampai keluar mana ya Susano nya Susano nya bisa Susano coy pengen lihat nih gua Susano nya speed Wah ini dia cuy Oh iya bener ya bukan perfect Susano bukan perfect Susano cuy tapi Susano God ya soalnya itu Susano nya ada listriknya yang pas ketika si Sasuke ngambil kekuatan biju ya Wah Gege sih ya nice banget yang bisa bikin skin kayak gini ya keren cuy seriusan keren banget Oke gue coba sekali lagi Apakah keluar si Susano ogatnya Oke tuh enggak keluar ya another word peto main mulu ya Fleming Suri Ken Susano aduh enggak keluar Cusano mungkin ini keluar nih nah ini dia nih boom langsung mati cuy GG gimang coy ya nice banget cuy emang GG ya di sini juga si gaya nya keganti ya Oh jadi lebih keren nih gerbang ya buka gerbang terakhir dia Oke teman-teman semua jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini gua udah bahas mengenai mod dan juga caranya mendapatkan jutsu SSC ya Jadi kalian silahkan coba pakai cara gua atau mau top apa aja cuy ya Oke jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe cuy guna lupa beli sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya kimi no toriko ni nanti shimai wa kito kono matsu wa jujitsu suri no moto uwasa no dreaming got wasureta iseh demokin mati wa tatai de shimai wa it ka sama yume wa